Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Luangsa Priangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selepas melakukan pertandingan amal, mantan pemain Persib kunjungi tenda pengungsi korban Gempaci Anjur yang berada di kampung Sarongge, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet pada minggu 15 Januari 2023. Rombongan bergerak menuju lokasi pengungsian di kampung Sarongge Kidul RT 03 RW 08 Ciputri dengan pengawalan puluhan motor Boboto menuju ke tempat pengungsian. Sesampainya di lokasi terdampak Gempa, Sarongge Kidul, Jenal Arief dan kawan-kawan disambut KD Ciputri Nia Nopi Hertini didampingi Babin Kamtibmas serta ratusan warga pengungsi yang sudah menunggu di tiap tenda masing-masing. Tentang pemain Persib ke kampung Sarongge Kidul, Desa Ciputri ini memberikan motivasi bagi mereka bahwa semangat mereka sama dengan semangat pemain Persib yang tetap semangat. Jadi ini sebagai penyemangat buat masyarakat. Berapa sih jumlah pengungsi sekarang ada di sini, Bu? Yang khususnya untuk kampung Sarongge Kidul sekitar 226. Untuk yang terdapat hancur, ringan maupun berat berapa, Bu? Kalau untuk satu desa Ciputri, mulai dari rumah rusak berat, sedang dan ringan itu sekitar 3.400 rumah. Imbauan terhadap warga ibu yang terdampaknya seperti apa, Bu? Imbauannya satu, pastinya tetap jaga kesehatan bagi mereka yang masih tinggal di tenda. Kedua, bagi mereka yang sudah menerima santunan rumah untuk pembangunan rumahnya. Kita kembali ke rumah, bersihkan rumah, kita sedikit demi sedikit menata rumah untuk kita kembali menjadi normal seperti sedia kala. Jangan terlalu terpuluh oleh bencana, kita harus segera bangkit dan kembali ke kehidupan semula. Makasih. Dari Cianjur, Jawa Barat, Tu Bagus Rahmat, Nuansa Priangan hadir untuk Anda.